Ini saksi pelaku bahwa setelah menerima, memeriksa dokumen pencalonan bahkan sampai verifikasi lapangan termasuk membuka akses bagi publik untuk mereka menyampaikan komplen, sanggahan atau masukan terhadap seluruh dokumen pencalonan calon presiden. Dan dari seluruh proses itu, KPU memutuskan tanpa keraguan bahwa seluruh dokumen yang diajukan calon presiden, termasuk calon presiden Jokowi memenuhi syarat atau asli. Mereka hanya ingin membuat kacauan saja. Mereka ingin membuat Indonesia itu gaduh. Jadi pembantri dan kawan-kawan sepertinya tidak ingin Indonesia tenang. Apa saja dipersoalkan termasuk ijazah Pak Jokowi yang sudah jelas-jelas terverifikasi dari seluruh pihak, itu adalah asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat parameter 99 yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun Anda berada. Kasus persidangan dari Suginur dan Bambantri Mulyono terkait Mubahala dan lugaan ijazah palsu Pak Jokowi kini terus berlansung. Namun kita lihat persidangannya itu ya berbelit-belit tidak jelas muaranya karena si penuntut ini juga itu selalu berkorkuar tanpa pernah mengedepankan yang namanya data. Mereka ini hanya selalu berasumsi. Pernyataan-pernyataan soal ijazah asli Pak Jokowi sebentar kita akan dengarkan dari Ketua KPU DKI Jakarta pada tahun 2018 dan kita akan dengar sendiri juga dari Rektor UGM bahwa Pak Jokowi ijazahnya asli dan pernah kuliah di UGM pada Fakultas Kehutanan. Nah untuk apalagi kalian ini selalu melakukan alibi-alibi bahwa tidak percaya dan kuat menduga bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Mari kita simak dulu videonya. Saya pernah jadi Ketua KPU DKI di mana tahun 2012 saya turut menerima langsung berkas pendaftaran calon gubernur DKI Jakarta. Salah satunya adalah Pak Jokowi. Saya juga turut menerima berkas pendaftaran calon presiden di tahun 2011 sebagai komisioner KPU Pusat. Jadi dari dua peristiwa itu saya ini saksi pelaku bahwa setelah menerima, memeriksa dokumen pencalonan bahkan sampai verifikasi lapangan termasuk membuka akses bagi publik untuk mereka menyampaikan komplen, sanggahan atau masukan terhadap seluruh dokumen pencalonan calon presiden. Dan dari seluruh proses itu KPU memutuskan tanpa keraguan bahwa seluruh dokumen yang diajukan calon presiden, termasuk calon presiden Jokowi memenuhi syarat. Atau sebetulnya terhadap tuduhan Bambang Trimulyono dan pihak-pihak lain yang turut mengamplifikasi bahwa mereka menuduhi jasa Pak Jokowi itu palsu atau tidak asli, itu sebetulnya bukan soal ijasa. Mereka hanya ingin membuat kacauan saja. Mereka ingin membuat Indonesia itu gaduh. Jadi Bambang Trimulyono dan kawan-kawan sebetulnya tidak ingin Indonesia tenang. Apa saja dipersoalkan termasuk ijasa Pak Jokowi yang sudah jelas-jelas terverifikasi dari seluruh pihak, itu adalah asli. Ketika saya masuk ke kampus, kita yang kita cinta ini, kenangan saya kembali 37 tahun yang lalu. Sebagai mahasiswa yang rambutnya gondrong, celananya cut. Coba sebentar, gambar yang ketiga tapi jangan dilingkari merah. Baik, terima kasih. Sepertinya saya pernah melihat dua dari kiri. Nomor yang paling atas nomor dua dari kiri. Oh ya, betul. Pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tusen pemimpin saya, Bapak Kasmujo. Hati-hati-hati, ke depan Pak Kasmujo. Dan di sini kami bersama-sama di sebelah kanan saya adalah dekan Fakultas Kehutangan, tempat di mana Bapak Jokowi Dodo menempuh pendidikannya. Di sebelah kiri saya adalah dari dosen Fakultas Hukum, dan yang paling kiri adalah Bapak Ari Sujito, Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, alumni, dan juga pengabdian masyarakat. Karena saya kira berkaitan dengan alumni ya. Baik, saya bacakan dulu ya statement resmi dari Universitas Gajah Mada. Mempertimbangkan beredarnya isu atau informasi yang terjadi di media, baik media cetak, elektronik, media sosial, berkenaan dengan adanya tuduhan oleh seseorang yang mempertanyakan ijazah Bapak Insinyur Jokowi Dodo. Maka kami, Universitas Gajah Mada, di mana Bapak Jokowi Dodo pernah menempuh pendidikan, perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Insinyur Jokowi Dodo adalah alumni prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, angkatan tahun 1980. Yang kedua, Bapak Insinyur Jokowi Dodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Yang ketiga, atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah Sarjana S1, Insinyur Jokowi Dodo, dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Itulah tadi penyampaian dari Ketua KPU DKI Jakarta pada tahun 2018, yang mengatakan bahwa ketika Pak Jokowi mendaptar sebagai kandidat gubernur DKI Jakarta pada saat itu, dia sendiri yang melakukan verifikasi faktual terkait ijazahnya. Di sisi lain, Ibu Rektor UGM juga menyampaikan bahwa dia yang menjadi saksi bahwa Pak Jokowi pernah kuliah di UGM di Fakultas Kehutanan. Nah, kalian yang selalu mempersoalkan ijazah palsu Pak Jokowi itu hanya mencari panggung. Selalu mencari apa yang menjadi celah dari Pak Jokowi itu sendiri. Sudah salah, masih ngotot. Ketika kita meminjam istilah dari Rokigerung, kalian ini adalah orang-orang yang sangat dungung. Karena menyampaikan sesuatu itu hanya berdasar asumsi, bukan berdasar data. Ketika pun kalian ini yang menuntut ijazah palsu Pak Jokowi, kalian sendiri yang harus membuktikannya. Apa misalnya kalian berkual-kual bahwa Pak Jokowi yang harus datang ke persidangan untuk memperlihatkan ijazah aslinya dan kasus ini selesai. Ini kan sebenarnya sebuah skenario atau jobakang yang kalian membuat. Tapi, Pak Jokowi tidak mungkin lakukan itu. Karena, kalian ini yang menuntut bahwa Pak Jokowi ini mempunyai ijazah yang palsu. Berarti kalian sendiri yang harus membuktikan itu. Ditambah lagi, tim kuasa hukum dari Sugik Nur dan Bambantri. Mereka ini hanya mencari panggung. Apalagi, si Hoshinu Dindang, Egi Sujana. Mereka ini hanya mencari panggung. Di momentum-momentum seperti ini. Dan dua orang ini itu hanya di maempatkan. Kurang berdasar apalagi dari dua pernyataan dari video yang kita lihat tadi. Kalian harus sadar dan menggunakan akal sehat kalian. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.